happy cooking everybody hari ini kita mau membuat spageti carbonara ala gawe lili pertama kita siapkan tiga siung bawang putih digeprek seperti ini setelah kita geprek lalu kita chop-chop seperti ini tujuannya agar tetap halus dan masih bertekstur lalu kita siapkan setengah siung bawang bombay dan kita iris-iris seperti ini kemudian kita potong-potong sosisnya seperti ini lalu siapkan alat tempur kita kemudian rebus air ke dalam panci kemudian tambahkan minyak goreng agar spageti yang kita rebus tidak menempel lalu kita masak satu genggam spageti kita rebus seperti ini kita tekan sampai semua spagetinya tercemplung ke dalam air rebusan setelah lembut atau al dente spagetinya kita angkat dan kita tiriskan untuk menumis bumbunya kita siapkan 2 sendok makan margarin lalu kita panaskan lalu kita goreng dulu sosisnya kemudian kita tumis 2 sendok makan kornet sapi untuk sosis dan kornetnya sesuai dengan selera aja boleh ditambah kornet dan sosisnya kita tumis sampai setengah matang kemudian kita tumis bawang putih dan bawang bombay untuk menumis bawang bombaynya kita tekan-tekan bawangnya sampai dia bercerai-berai setelah bawang bombaynya layu baru kita masukkan 1 kaleng susu UHT atau susu evaporasi kemudian kita aduk-aduk sampai dia mendidih tambahkan garam serta gula dan diaduk-aduk kembali sampai tercampur rata masukkan oregano secukupnya saja fungsinya agar menimbulkan aroma yang nikmat pada spageti karbonera kita setelah mendidih lanjut kita masukkan keju perut sesuai selera mau banyak mau dikit sesuai selera saja nah setelah kita masukkan keju ini bahan tumisan kita ini akan menjadi sedikit mengental setelah itu barulah kita masukkan spagetinnya kita aduk-aduk sampai semuanya rata diaduk terus sampai semuanya adil dan merata nah tinggal kita sajikan deh kita tata di piring saji spageti karbonera ini paling nikmat disajikan pada saat hangat-hangat dengan aroma keju yang melimpah dan aroma oregano yang nikmat untuk sentuhan terakhirnya kita tambahkan topping keju lagi sesuai selera terima kasih sudah menonton video ini semoga resep ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa subscribe dan like channel ini ya selamat menikmati